Alkitab Jika Anda pernah berada di sekitar orang Kristen, Anda mungkin pernah mendengar gagasan mengenai memiliki hubungan pribadi dengan Allah, yang bisa berarti beberapa hal berbeda di Alkitab, seperti memiliki Tuhan sebagai sahabat, atau sebagai ayah, atau mungkin guru Anda. Akan tetapi ada satu hal spesifik yang Alkitab sampaikan mengenai hubungan ini, yang akan kita temukan di mana-mana. Sayangnya, kita tidak terlalu berbeda di sekitar orang Kristen. Kita tidak terlalu banyak membicarakan hal ini, yakni gagasan tentang kemitraan dengan Allah. Sebuah kemitraan itu seperti bekerja berdampingan dengan seseorang untuk mencapai sebuah tujuan bersama-sama. Benar, dan inilah yang sebenarnya kita lihat pada bagian awal Alkitab. Allah menciptakan dunia yang baik ini, penuh dengan potensi ini. Lalu Allah menetapkan ciptaan-ciptaan yang unik ini, yaitu manusia, sebagai mitra dalam membawa kebaikan dari semua potensi itu lebih dan lebih lagi. Namun, manusia tidak ingin bermitra dengan Allah. Mereka memberontak dan mencoba menjadikan dunia dengan cara mereka sendiri. Sehingga kemitraan yang rusak ini adalah penjelasan Alkitab tentang mengapa kita terjebak dalam dunia yang penuh kejahatan, ketidakadilan, dan tragedi kematian. Tidak cuma satu atau dua orang saja yang telah meninggalkan hubungan ini. Dalam kisah Alkitab, setiap orang telah meninggalkan kemitraan dengan Allah. Sehingga yang Tuhan lakukan adalah memilih sekelompok orang yang lebih kecil dari banyak kelompok lainnya. Dan ia membuat kemitraan yang baru dengan mereka yang disebut ikatan perjanjian. Dalam ikatan perjanjian tersebut, Allah membuat janji-janji. Dan kemudian sebagai gantinya, meminta mitranya untuk memenuhi komitmen-komitmen tertentu. Tujuan dari semua ini adalah untuk sedemikian rupa menggunakan hubungan perjanjian ini untuk memperbarui kemitraannya dengan semua orang. Nah, sebenarnya ada empat kali disebutkan dalam perjanjian lama bahwa Allah memperakarsai hubungan ikatan perjanjian dengan Nuh, Abraham, bangsa Israel, dan Raja Daud. Dan melalui hal inilah, Allah membentuk keluarga perjanjian yang didalamnya semua orang akhirnya akan diundang masuk. Mari kita lihat bagaimana jalan ceritanya. Yang pertama adalah Nuh. Dalam kisah ini, Allah baru saja mendatangkan air bah untuk membersihkan dunia dari kejahatan manusia. Dan Nuh beserta keluarganya adalah satu-satunya yang tersisa. Kemudian Allah mengadakan ikatan perjanjian dengan Nuh katanya, Dengarlah, aku tahu bahwa manusia akan terus berbuat jahat. Namun meskipun demikian, aku tidak akan memusnahkan manusia seperti ini lagi. Sebagai gantinya, bumi ini akan menjadi tempat yang dapat diandalkan bagi kita untuk bekerja bersama-sama. Sungguh luar biasa. Lalu, apa yang harus dilakukan Nuh? Tidak ada. Dan itulah yang sangat menarik tentang perjanjian yang pertama ini. Yakni Allah berjanji untuk setia meskipun dia tahu bahwa manusia tidak akan setia. Selanjutnya, kita melihat Allah mengadakan perjanjian dengan pria bernama Abraham. Allah memilih dia, berjanji memberkati dia, memberikan dia keluarga yang besar dan banyak tanah untuk berkembang dia. Dan sebagai imbalannya, Allah meminta Abraham untuk percaya kepadanya dan mengajarkan keluarganya untuk melakukan apa yang benar dan adil. Alasan sepenuhnya dibalik ikatan perjanjian ini adalah, Allah mengatakan bahwa dengan jaranya, ia akan menurunkan berkatnya kepada semua keluarga di dunia melalui keluarga yang satu ini. Jadi, itulah ikatan perjanjian dengan Abraham. Kesempatan berikutnya kita melihat Allah mengadakan ikatan perjanjian adalah ketika keluarga Abraham berkembang menjadi suku Israel. Dan perjanjian ini berlaku untuk seluruh suku ini. Allah meminta mereka untuk menaati sekumpulan hukum yang menjadi tuntunan untuk hidup sejahtera sebagai masyarakat rekan sekerja Allah. Jika mereka melakukannya, maka Allah berjanji untuk memberkati mereka dan bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang kemudian mewakili dia di hadapan seluruh umat manusia. Inilah ikatan perjanjian dengan Israel. Ikatan perjanjian yang terakhir adalah dengan Raja Daud. Ya, suku Israel telah menjadi bangsa yang besar di bawah pemerintahan Daud. Allah meminta Daud dan keturunannya untuk bermitra dengannya, yaitu dengan memimpin bangsa Israel menaati hukum-hukum dalam melakukan yang benar dan adil. Allah berjanji bahwa suatu hari nanti, salah satu keturunan Daud akan datang dan memperlebar kerajaan Allah yang penuh damai dan berkat bagi seluruh bangsa. Jadi, inilah empat perjanjian yang Allah adakan dalam rangka memulihkan kemitraannya dengan seluruh dunia. Namun inilah yang kemudian terjadi. Israel melanggar ikatan perjanjian itu. Mereka menyembah Allah-Allah lain. Mereka mengizinkan ketidakadilan yang mengerikan terjadi. Oleh sebab itu, mereka kehilangan tanah mereka dan dibuang ke dalam pengasingan. Jadi, seperti tidak ada harapan lagi. Tetapi, dalam masa ini, para nabi Israel berbicara tentang hari di saat Allah akan memulihkan ikatan perjanjian ini terlepas dari kegagalan Israel. Ya, mereka menyebutnya ikatan perjanjian yang baru. Dan sebenarnya inilah yang sangat menarik tentang Yesus. Bahwa dia diperkenalkan dalam kisah ini sebagai orang yang akan memenuhi semua hubungan perjanjian ini. Dikatakan bahwa dia berasal dari keturunan Abraham. Maka dia akan membawa berkat dari keluarga tersebut bagi seluruh dunia. Bahwa dia adalah orang Israel yang setia, yang benar-benar mampu mematuhi hukum. Dan dikatakan juga bahwa dia adalah raja dari keturunan Daud. Jadi, dialah yang akan memperlebar kerajaan Allah yang adil dan damai bagi semua orang. Itu sungguh luar biasa untuk satu orang. Ya, hal yang disoroti adalah klaim yang mungkin paling mengejutkan dari semua klaim yang dibuat tentang orang ini. Bahwa Yesus bukan sekedar manusia, namun adalah Allah menjadi manusia. Allah melakukan ini untuk menjadi mitra ikatan perjanjian yang setia itu. Yang seharusnya menjadi tugas kita. Namun kita telah gagal untuk melakukannya. Dan melalui Yesus, Allah telah membuka jalan bagi setiap orang untuk masuk ke dalam kemitraan yang telah diperbarui bersama dengannya. Jadi, Yesus memanggil orang-orang untuk mengikuti dia dan menjadi bagian dalam keluarga perjanjian baru ini. Dan tanpa menghiraukan kegagalan mereka, Yesus berkomitmen untuk menjadikan mereka mitra yang akan menjadi setia lebih dan lebih lagi. Kisah Alkitab berakhir dengan sebuah penglihatan mengenai dunia yang sepenuhnya diperbarui penuh dengan kebaikan dan kedamaian. Dan di sana terdapat umat manusia yang telah diperbarui, bermitra bersama-sama dengan Allah untuk mengembangkan kebaikan dari ciptaannya. Jadi akhir dari kisah Alkitab, sungguh merupakan sebuah permulaan yang baru.